Fisioterapi merupakan salah satu pelairan kesehatan yang turut berperan dalam penanganan pasien post-covid atau pasien long-covid. Rumah sakit paru Dr. H.A. Ratun Sulubandu merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Pasien long-covid sebelum menerima layanan fisioterapi, terlebih dahulu menjalani konsultasi dengan dokter spesialis paru. Selamat siang dengan Bapak siapa? Saya, Pak Udin. Usia Bapak berapa? 55. Sekarang keluhannya apa? Dua minggu yang lalu, suami saya baru keluar dari rumah sakit karena COVID-19. Dan sekarang keluhannya itu tidak mau makan, sesak nafas, dan kesulitan untuk ke toilet. Ya, jadi Pak Udin, saya rujuk aja ya ke fisioterapi. Fisioterapi itu apa, Bu Dokter? Fisioterapi itu bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembalikan gerak dan fungsi tubuh atau pemulihan pasien dengan kondisi gangguan kebugaran, seperti yang Bapak sedang alami. Ini untuk ke fisioterapinya. Sebelum menjalani program fisioterapi, pasien long COVID terlebih dahulu dilakukan asesmen oleh fisioterapi untuk menentukan program fisioterapi yang akan diberikan. Tangannya diangkat, pelan-pelan, turunnya pelan-pelan. Kemudian kakinya digerakkan, turun pelan-pelan. Lagi Angkat kaki yang sebelah kiri Angkat lagi Iya Atat pahanya agak lemas, kayaknya kurang gerak nih Makannya bagus nggak, Bu? Tarik melepas dalam Tarik melepas Bapak, sekarang bilang tujuh puluh tujuh Ulangi lagi Tujuh puluh tujuh Kita sekarang lihat saturasi Bapak sekarang Saturasinya 90% Jadi ini kurang Bapak harus latihan nafas ya Tarik nafas dalam Tiu Tarik nafas perutnya Tiup lagi Tarik nafas Tiup Sekarang latihan tangan di gerakan ke atas ya Kemudian turun Kemudian turun Tiup nafas Mulai Tarik nafas panjang Tiup pelan-pelan Lihatnya ke depan ya, jangan ke bawah Kemudian Kemudian tarik nafas Tarik nafas dadanya dibuka dengan tangan ke samping Ya, mulai Tarik nafas dalam Tiup panjang tangannya ke depan Nah, sekarang kita latihan tungke Supaya tungkenya lebih kuat Angkat tungke Kemudian diturunkan Ya, sebelah kiri Pergantian ya Nanti kalau capek Bilang Kemudian Lututnya ditekuk Angkat tungke Sebelah kiri Berat ya Oke Kemudian Kita latihan Penguatan Atau tungke Ya Tangan saya ditekan ya Didorong Biar kuat Nah Kemudian Latihan Prom Positioning Untuk meningkatkan Saturasi Oksigen Untuk pasmen Yang pun Sampu Persibisan berjalan Yang stabil Kita dilakukan Jalan 6 minit Untuk mengetahui Masjidnya Nanti arasnya Jalannya berusaha Ya Sekarang kita latihan Untuk Otot-otot 2K Kita memakai Sepeda Statik Dengan Alat Yang Baru Nanti ikutin Gerakan Dari alat Kita akan Mengetel Sesuai Kemampuan Ototnya Ikutin Gerakan Sesuai Gerakan Mesin Kemudian Kita lakukan Treadmill Untuk Endurance Kardiorespirasinya Kita Setting dulu Sesuai Dengan Kemampuannya Disini Ada Kecepatannya Dosisnya Akan Muncul Di Layar Terleba Pada Usuai Bir D fin Siuai Terima kasih telah menonton!